Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan menaun rambang ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menaun rambang, karena semuanya sedang meluap ya teman-teman. Ya, akan ya mudah-mudahan nanti ikannya banyak. Kita menuju tempat untuk menaunnya. Hati-hati ya teman-teman, karena jalannya agak licin. Di sini kita mulai menelusuri jalan menuju panahunannya ya teman-teman. Akhirnya kita hampir sampai di tempat tujuan. Dan di sinilah kita akan menaun rambangnya ya teman-teman. Rambangnya kita buka dari balunannya ya teman-teman. Dan mulailah kita untuk memasangnya. Rambangnya begitu rekod ya teman-teman. Kita harus sabar ketika ingin menaun rambangnya ya teman-teman. Karena rambangnya sangat rekod dari yang kemarin dibalun-balun. Akhirnya selesai juga rambangnya di talp. Doakan ya teman-teman biar nanti hujan dan sungai bertambah besar. Agar ikan-ikannya bersangkutan di rambang ini ya teman-teman. Kita menuju panahunan selanjutnya ya teman-teman. Dan inilah dia rambang ataupun jari yang sudah kita tahu. Dan selesai sudah kita memasang rambangnya ya teman-teman ataupun jaringnya. Dan kita akan melihatnya besok pagi. Mudah-mudahan seperti yang kita sebutkan tadi, hujan turun, air ini bertambah besar dan ikan-ikan bersangkutan di rambang ya teman-teman. Hari pun sudah pagi dan tibalah saatnya kita melihat hasil rambang atau penjaring yang kemarin kita pasang. Dan sebelumnya kita telah memasang bubu tapi tidak sempat dibedakan. Kita lihat ya teman-teman apakah hasil bubunya ada atau tidak. Mari kita angkat, hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Oh, hitungnya kecepatan ya teman-teman. Karena tidak sabarnya melihat hasilnya. Apakah ikannya benar-benar ada atau tidak ya teman-teman. Cepat, cepat, cepat. Satu, dua, tiga. Kita hitung sekali lagi. Biur. Apakah ada ikannya atau tidak? Kita lihat-lihat. Oh, ternyata ada. Cuma satu ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Masih ada rambang yang belum kita cidau ya teman-teman. Dan akhirnya sampailah kita kepada jaring yang dipasang kemarin. Astaga teman-teman. Kita didulung sama biawak teman-teman. Untung saja, ikannya tidak dimakan semua ya teman-teman. Jadi masih ada nanti untuk bulewani kita. Astaga, rambang. Astaga, rambang. Ini dia ikan yang masih segar yang tidak tersentuh oleh biawak teman-teman. Oke, kita lulung rambangnya ya teman-teman. Biar kita ela-ela ikannya di darat ya teman-teman. Karena disini sangat semak. Sangat rekod sekali ya teman-teman. Ya beginilah kalau menawan rambang di darat. Yang menunggu air remagodang. Jadi seperti inilah asar-asar marsang kotan ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Bahasanya bercampur. Biar sedikit koca gitu loh. Kita menuju tempat selanjutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan disini ikannya lebih banyak ya. Doakan ya teman-teman. Alhamdulillah dan benar saja kita melihat ikan lele yang menggelengkar teman-teman. Ikan lelenya memang gental-gental sangat lucu ya teman-teman. Itu dia. Ada dua. Tiga. Tidak sia-sia ya teman-teman. Perjuangan kita jah-jah kesini. Kita lihat selanjutnya ya. Ternyata ikannya masih ada teman-teman. Itu dia. Sebenarnya ikan lele yang ini udah pingsan ya. Ada lagi teman-teman. Dan itu dia. Yang ini masih sehat walafiat. Memgelegar-gelegar ya teman-teman. Dan jarinya kita lulun ya teman-teman. Biar ikannya kita lepaskan. Maksudnya kita ambil. Maksudnya kita ambil. Maksudnya kita ambil. selamat menikmati selamat menikmati kita bentangkan lagi jaringnya untuk melepaskan ikannya dari jaring yang tersebut ya teman-teman selamat menikmati alhamdulillah ya teman-teman ikannya dapat segini banyak terima kasih 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 kita menuju tempat selanjutnya teman-teman alhamdulillah kita dapat ikan teman-teman terima kasih 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 ada lagi jaring yang belum kita lihat itu dia ada ikannya teman-teman mau mendarat dia ya selamat menikmati oke que kek 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 selamat menikmati ini dia teman-teman ikuti terus keseluruhan kita ya teman-teman dan jangan lupa klik like komen dan subscribe terima kasih ya